Halo semuanya, sekarang kita lagi di Singapura ya, lagi ada acara sama Porsche, tapi mumpung baru sampai, mumpung masih nyantai, sekarang kita mau nyantai dulu, sebenarnya lihat-lihat ada mobil apa aja di Singapura, yuk. Ini lagi dekat hotel ya, itu yang biru itu Citroen C4 Picasso, terus ada Toyota Noah, ini ada Honda Vezel atau Honda HR-V, ini HR-V atau Vezel Hybrid ya. Kalau di Singapura, Hybrid itu udah dari lama, kita, jangan ditanya, kita matelat soal Hybrid-Hybrid kan. Ada Noah lagi, ada Mazda 3, Porsche Macan, sama Mercedes C-Class. Di belakangnya itu ada Audi A4, nah di sini Hyundai Elantra jadi taksi, ada Toyota Prius yang generasi lama ya. Nanti kita jalan lagi. Nah itu di belakang Prius ada Honda Stepwagon generasi baru, yang bakal dijual di Indonesia ya, seingat gue. Tapi udah ada di Singapura duluan, seperti biasa, kita terlambat. Betulnya sih boxy MBW JDM banget ya, si Stepwagon. Nah itu ada Syetta, terus yang sedan ini ada Corolla Axio. Nah itu ada Honda Jazz, GR ya, kode buninya, bukan GR-nya Toyota, tapi kode GR. Itu nggak masuk ke Indonesia sih sayangnya ya, kita lanjut jalan. Ada Mercedes CLA. Ini cakep banget Toyota boxy pakai wrapping ungu begitu. Jalan lagi. Di perempatannya itu ada Honda Stepwagon kali ya. Ya Stepwagon, pakai Pitu Aquacudor, Corolla Altis, Nissan Kicks, Toyota Prius baru, di sini jadi taksi ya. Ada MX-5, terus ada Toyota Noir 5 ini, S-Class. Di belakang sana ada IONIX, Preston, GLA, sama Mercedes. Ada Vios, tepatusan Alfa, tepat series, Camry, Prius lagi. Ini ada Honda N-Van tuh, yang dual-tone. Terus di situ tuh ada yang pakai Yamaha Aerox nih, ada Jaguar, Jaguar XJL, S-Class. Ini kayaknya S63 atau S65 ya, tapi yang dibalik pohon. Nah, tadi kita habis makan malam, kita pakai ini. Ini Suzuki Landy ya, kembaranya Toyota Foxy, tapi ini versi Suzuki-nya. Dan bahkan dia pakai mesin hybrid tuh, logonya Suzuki tuh. Ini kalau di parkiran hotel ya, ini ada sedan Mitsubishi Attrax. Ini Mitsubishi Mirage, tapi ada bagasinya, maksudnya sama-sama 1200cc. Dan kalau setiap mobil di Singapura, itu ada logo ini. Yang tahu ini logo apa, boleh komen di kolom komentar. Ini Mini One, bukan sekedar Mini Cooper ya, Mini One. Mungkin kayak Cooper, tapi versi jangkau gitu ya, dalam ini 5 pintu. Nah, lihat nih. Ada Porsche Cayenne warna pink. Ya, boleh juga seleranya. Terus ada BMW seri 2 Grand Tourer. Ini yang MPV 3 baris BMW ya. Seperti dijual di Indonesia, cuma nggak laku-laku amat. Sorry, bahkan nggak laku sih. Sekarang second-nya sekitar 300-400 jutaan buat mobil ini. Di marketplace. Masih dekat hotel ya, itu kayaknya Toyota Sienta ya, yang biru. Tuh, Sienta. Toyota Noah. Banyak banget Toyota Noah. Honda Odyssey, Honda Stepwagon. Ada Hyundai Elantra atau Avanti ya. Iya, GK5 Gaya Racing juga banyak di sini. Kayak di Indonesia sama Malaysia ya. Bus, C-Class, Mazda 3. Honda Freed generasi kedua. Tidak dijual di Indonesia. Toyota Prius. Prius. Pw Beetle. Prius lagi. Sienta. Nah, itu ada naik motor. Oh, Triumph. Triumph Tiger. Honda Jazz lagi. Ada Skizim ini tuh. Ada sedan Kia. 4T kali ya, gue lupa. Cerato. Honda Accord. Nissan Qashqai ya. Oh, bener Qashqai. Itu ada BYD. BYD atau 3 ya. Tuh, Hyundai Kona di sini jadi taksi. Kayak di KM ya. Terus ada Mercedes-Benz V-Class tuh. Nah, seberang satu yang putih ada Lexus IS. Toyota Prius Plus. Lexus IS. Nah, seberang tuh ada Suzuki S4, S-Cross. Ada Corolla Altis, HR-V. Toyota Noah lagi. Eh kok HR-V? Sorry, Vezel. Ya, itulah maksudnya. Ini ada Toyota Corolla ya. Beda sama di Indonesia. Kita nggak dapat yang hatchback kecuali GR Corolla. 7 Series. Mazda 6. Corolla Altis, Altis 2. Wah, ngebut tuh Altis. Volvo XC40. Nah, Porsche 911 nih. Porsche lumayan banyak di Singapura. BMW 5 Series. Toyota Harrier tuh. Honda Jazz. Toyota Camry. Hyundai Avanthe atau Elantra. Ya. Volvo XC60. Velvier, Mazda 3. Toyota RAV4 tuh di ujung sana. Foxy. Wah, tuh ada Mercedes SLK. Sama Kia Soretto yang baru. Ada BID. BID Ako 3 di Singapura ya. Tadir. Ini Prius sama Corolla banyak. Nah, ada Honda Fit Shuttle. Ini Honda Jazz tapi betuknya MPV. Namanya Honda Fit Shuttle. Corolla Altis. Aduh, itu cup-nya. Gak apa tuh. Ada apa ini ya? Truck-nya Nissan Cup Vitar. Hyundai. Hyundai apa? Pai Terti ya? Pai Terti, benar. Ya, sudah pada belok ya. Itu ada segi Vitarah ya. Bukan Grand Vitarah. Vitarah aja. Gak pake Grand. Ada Toyota RAV4. Nissan Qashqai lagi. Toyota Estima atau Kretia. Hyundai Kona. Nissan Leaf. Subaru Forester. Audi Q7 ya tuh. Ada Rezal lagi. Mazda 3 lagi. Lexus. UX. Nissan Note ya. Nissan Note. Benar. Nah, BMW 6 Series comfortable. Ini mobil listrik Kiai Niro. Terus tuh yang... Mobil Sport Porsche 911. Kayaknya 911 Turbo ya. Soalnya ada lubang di fender belakangnya. Nah, ini Honda Element ya. Eh, Crossroad. Sorry. Ini Honda Crossroad. Ada sih di Indonesia. Prius Plus. Tadi ada Toyota Sieta. BYD lagi. Prius Plus lagi. Nissan Note. Hyundai. Tuh, ada sih BYD M6 ya. Kalau di Indonesia. Tapi kayaknya kalau di Singapura namanya bukan M6 deh. Nah, kalau itu yang kuning itu Opel Astra ya. Atau Vauxhall Astra kalau di Inggris. Ini adalah mobil yang dibikin Vauxhall. Sejak Vauxhall itu gabung sama Peugeot Citroën. Ya, kebetulan artis. Sejak gabung sama Peugeot sama Citroën. Dia ada yang hybrid. Ada yang plug-in hybrid. Ada juga yang elektrik. Kalau nggak salah ya. Tapi seinget gue yang paling banyak dibahas tuh yang hybrid deh. Si Opel Astra itu. Dia tuh sekalas sama Civic sama Corolla. Nah, itu ada Toyota Yaris Cross ya. Itu yang jadi Lexus LBX. Beda sama Yaris Cross yang kita dapet di Indonesia. Kan kalau punya kita kan pakai test D-Hatsu D-NGA. Yang kuning itu pakai test D-NGA beneran. Nih, baru di kompongnya tadi ada Lexus LBX. Sama Lexus GS. Nah, ini ada Mazda 5 ya. Ada Subaru Crosstrek juga. Ada Mama pakai Yamaha N-Max. Sama ini ada BYD Ato 3 lagi. Dan Toyota Dynar. Nah, ini lebih dekat ya. Kita lihat Honda Freed generasi kedua yang lagi parkir. Biar lebih gampang. Kita pernah cobain Honda Freed ini waktu di Jepang ya. Tapi saya emang nggak dibawa masuk ke Indonesia. Kenapa? Soalnya gini. Biarpun di pasar second ya. Orang masih padanya nyari Freed gitu. Buat dipakai. Buat segala macem. Yang beli barunya tuh bisa dibilang dikit. Dikitnya Honda ya. Kan aneh kalau misalnya. Barunya ah dikit yang beli. Tapi gitu udah jadi bekas. Wah pengen-pengen segala macem. Kan nggak bisa jadi mobil bekas kalau nggak ada mobil baru ya tuh. Dan sebetulnya JDM banget asli. Masih konsep open covering kayak Honda Freed lama. Mobil JDM emang begini ya. Ada yang pakai Vespa Sprint disini. Dan ada Mercedes E-Class. Terus seperti gue bilang banyak emblem ini. Jalan lagi. Kalau motor disini ada Suzuki. Kalau di sticker-nya sebelum saya Fan Phone 200 ya. Gue nggak terlalu apa soal motor. Tapi ini ada Yamaha Sabre. Ada juga Yamaha N-Max. Nih. Terus ini. Kalau di Indonesia ini Jupiter MX King ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Terus sebelahnya ada. Moto Guzzi V85 TT. Itu ada Jeep Wrangler ya. E-Catis. Suzuki Swift. Terus ada Nissan NV350. Itu ada Previa. Estima. X1. Terus GLA. Dan masih banyak lagi di bagian depannya. Nah itu ada Audi TT generasi kedua ya. Cuma TT yang sekarang. Udah generasi ketiga. Dan lanjutnya lagi. Udah nggak ada lagi Audi TT yang baru. Cuma tiga generasi. Yang ini yang kedua. Sayang sekali. Lanjut lagi. Kita masih di sekitaran Haji Lane gitu ya. Ini di jalan Gusorah. Ini ada Toyota Harrier yang baru. Ini kalau di Amerika jadi Toyota Venza ya. Tapi sekarang Venza udah nggak dijual lagi di Amerika. Dan sekarang dia pakai Powertrain Hybrid. Plus udah nggak ada lagi logo Elang yang jadi khasnya Toyota Harrier. Harrier baru. Mercedes-Benz E-Class. Hyundai Avante atau Elantra. Ada Volvo S60. Nah itu ada Mazda 2 Sedan. Depannya mungkin ini ya Seat ya. Kayaknya Seat deh. Oh Skoda Skoda. Skoda Skoda. Bukan Seat. Skoda. Skoda Octavia atau Superb ya. Octavia. Skoda Octavia VRS. Berarti ini yang versi lebih kencangnya. Pakai pelek. Peleknya sih kayak T37 tapi kayaknya bukan ya. Ada tulisan VRS di peleknya. BMW 5 Series. Lexus IS. Audi. A3. Sedan. Ada BMW X3. IAX3. Ini yang versi listriknya BMW. Sama VW Golf. Nah itu si taksi BYD M6 kalau di kita ya. Ini depan ada Toyota Wish ya. Terus ada mobil kargo nya Citroen. Namanya Citroen Berlinggo. Depannya ada Camry. Dan kalau misalnya kita bisa lihat itu ada tarif parkir di Singapura. Semoga kelihatan cukup jelas ya. Atau enggak? Nanti sekarang kita mendekat aja deh. Kita mendekat aja. Oh iya. Tuh belakang ada Suzuki S-Cross. Tuh. Tarif parkir di Singapura. Jalan. Ada S-Class. Kalau kuat tailpipe kayak gini. Kayaknya mungkin yang AMG beneran ya. Cuma balik lagi. Nggak tahu. Tapi kalau ngeliat remnya kayaknya AMG beneran. Lanjut. Ada portion macan. Macan S. Dan sekarang macan udah ada versi elektriknya ya. Ada Mazda Vive. Ada Honda Freed lagi. Freed lumayan disini. Populasinya ya. Terus depan ada Toyota Prius yang bukan taksi. Prius generasi ketiga. Eh sorry. Kelima. Ini ada Land Rover Defender mau lewat nih. Si Prius generasi kelima. Ada Toyota Corolla Altis Hybrid. Ini ada G-Car nya Suzuki. Lucu banget sih asli. Forester. Terus itu ada Seat yang putih ya. Ya Seat itu baru Seat. Ada Suzuki Jimny. Disini juga Jimny. Banyak kok yang pake. Ada Mazda 3. Tuh ada Toyota Wish lagi. Di antara highest ya. Antara highest sama Evalia. Ada. Kayaknya Jupiter MX King lagi ya tuh. Terus ada Yamaha Aerox tuh. Aerox. Ada VW Beetle. Boyet Anua. Nah itu si BYD M6 ya. Kalau disini. Tapi kalau di Singapura itu BYD E6. E6. Seri 5. Kia Sorento Diesel. Kedengeran tuh suaranya. E300 Plug-in Hybrid. Subaru Impreza. Itu Subaru Impreza ya. Ada Honda Civic. Vezel. Alias HRV. Nah disini ada beberapa mobil listrik yang lagi ngecas. Kalau ngecas kira-nya emang ini mobil company ya. Mobil perusahaan namanya Blue SG. Dan kalau nggak salah ingat dulu waktu gue pertama kali ke Singapura. Blue SG ini adalah perusahaan buat car sharing atau berbagi mobil. Karena kan Singapura kan luasnya nggak seberapa ya. Makanya tren atau apa ya. Bukan tren layanan car sharing gini jadi populer. Karena kita nggak perlu dibebani sama biaya kepemilikan mobil pada umumnya. Nah kan bener car sharing. Nggak perlu dibebani biaya kepemilikan mobil pada umumnya. Dan tetap bisa mobilitas dengan nyaman pake mobil gitu. Dan car sharing jadi populer karena banyak lagi. Singapura luasnya nggak seberapa. Jadi kalau dalam layanan kayak gini. Banyak orang, lebih banyak orang bisa menikmati pake mobil. Dan chargernya tipenya kayak begitu ya. Itu dari Total Energies. Kalau ngeliat colokannya sih terutama yang nempel di Opel tuh kayaknya Type 2. Kayaknya ya. Itu Opelnya Corsa-E ya. Opel Corsa itu berarti setara kayak Yaris, Baleno gitu-gitu. Sejenis. Si Opel itu. Ini gue nggak tau. Ini kayaknya mobil China sih. Yang dua belakang ini. Ini masih di Posture Studio Singapura ya. Ini latih 2. Ada KINI Hybrid. Tapi kita lihat lagi ke jalan. Ada apa? Itu ada Lexus LS. LS 600. Eh, 460 deh kalau gitu-gitu. Tapi kalau Hybrid ya bener, 600. Ada Honda Shuttle lagi. Fit Shuttle. Player. High Ace. Tuh, Noah. Banyak banget kan? Eh, ada C27. Alphard. Altis. Ukiya. Ukiya ya kalau nggak salah. Ini ada Mitsubishi Atrex lagi. Toyota Prius. Taksi. Terus tuh yang gue tunjuk nih. Avanza. Ketemunya Avanza juga tuh. Ada MG. MG 5. Estate ya kalau nggak salah inget. Atau EP. Lu lupa. Porsche Boxster. Tuh, ada PCX. Nah, ada Tesla Model 3 yang baru. Ini yang baru ya. Lampu depannya beda kan sama yang udah beredar di Jakarta. Honda Freed. Mercedes GLE. Honda Freed lagi. Freed banyak ya. Lagi nunggu lampu merah. Kita lihat ya itu ada Sienta. Sekarang ada Model Y nih. Terus ada BMW X4. Ya, X4 itu yang merah Model 3. Ada Mazda 3. Nah, udah pada jalan. Nah, ini belakang Mazda 3. Ini ada DS ya. DS itu brand mewahnya Citroen nih. Ini Blanco. Kita lagi maju nih. Tup, tup. Iya. DS 7 Crossback atau DS 3 ya. DS. Kalau nggak 3, 5, 7 deh gitu. Toyota CHR, Toyota Fios, Foxy, DLT, Nissan Latio ya. Latio kalau nggak salah. Ini ada yang pake Yamaha X-Rex. Wah, Corolla Altis-nya ganti pelek. Ada BMW 1 Series tuh. Itu Corolla Altis yang ganti pelek. Jalan lagi. Ada Volvo antara V4 tuh atau V-Napoli ya. Ada Audi C. Ada Renault. Ini kalau Renault Megane kali ya. Tapi, gue baru ingin kalau Megane ada versi sedan-nya juga. Tapi kalau salah maaf ya. Itu MPV tuh ya. Renault Scenic. Scenic. Renault sih ada di Indonesia mereknya. Tapi nggak usah dihadapin lah. Itu ada Kia Forte atau Cerato deh. Nah, ini ada Nissan Note nih. Ini hatchback 1500cc-nya Nissan. Jadi, kalau kita kan dapetnya Livina. Livina ya, bukan Grand Livina. Yang dua baris, yang lima seater. Ini Note. Note juga ada di Eropa. Lihat bagian dalamnya tipis-tipis. Akses-aksesnya ores, ada piano black. Dan lihat deh, itu tombol di sini hampir gila ada ya. Kecuali klakson. Dari transmisi CVT kayaknya. Lanjut lagi. Itu ada Kicks lagi ya, yang orange. Dan E-Power juga. Ada Evalia tuh. Terus depannya ada Toyota Estima atau Previa. Generasinya ini nggak pernah di-jual resmi ya. Sama TAM atau Toyota Astro Motor. Pernahnya generasi yang sebelum ini. Seingat gue. Kalau yang ini ada di Indonesia. Berarti dia tuh dagangannya EU. Atau impotir umum dulunya. Ini ada Toyota Sienta. Generasi baru. Pakai mesin hybrid. Terus depannya ada Yaris Lele. Jauh-jauh kemari ketemu Yaris Lele. Eh, atau Yaris Joker ya? Kayaknya Joker sih. Oh, Joker. Yaris Joker. Eh, salah lagi kan. Yaris Lexus. Ada yang pakai Navara. Ini modifnya lumayan lagi. Gokil juga. Wih, gile. Ada Honda Accord Hero R dong. Honda udah nggak pernah bikin ginian lagi. Asli. Nah, ini ada Nissan Note yang baru ya. Bentuknya kayak Jazz GR ya. Lagi-lagi bukan Jazz GR. Maksudnya Jazz Racing ya. Emang kodenya GR. Kan Jazz kan GD, GE, GK. Waduh, abis itu GR. Ada mobil kargo-nya Fiat. Kayak pernah lihat waktu di Italia. Fiat Doblo. Itu kan bener. Sama tuh. Kia Cerato. Wah, ada tempat-tempat kebakaran. E-Class W212. E-Class paling ganteng. MGZS tuh ya. SZS EV bahkan. Honda CB apa? Nah, ini ada Honda Enven ya. Ini keikarnya Honda. Tapi jenisnya minibus dengan pintu geser. Bisa lihat kan. Ini pernah ada di Indonesia. Atau bahkan ada di Indonesia. Dimasukin sama Honda Prostek Motor. Tapi cuma buat studi. Kalau nggak salah di... Buat program Pertamina juga deh. Kolaborasi Pertamina sama Honda. Dan yang masukin di Indonesia itu yang Enven EV. Yang baterainya bisa dibongkar pasang kayak motor listrik gitu ya. Ya, lucu juga sih si Honda Enven ini. Dan buat yang belum tahu. Honda N Series itu. Itu keikarnya Honda dengan banyak model Enven. Kayak gini. Terus ada Enbox. En Truck. En... Apa lagi ya? Enbox Custom. Yang gue ingat cuma tiga sih. Tapi harusnya ada yang lain. Nah, kita ini lagi jalan-jalan di dekat salah satu restoran Minang ya. Kita lihat si Enven ini lagi. Kita muter. Tuh. Karena keikar. Berarti dimensinya juga dibatusin ya. Harus kecil begini dan pakai pelek aftermarket dong. Kayaknya ini ya. Entah replika atau nggak. Nggak tahu. Dan dia pakai mesin 660cc 3 silinder. Ionic. Tuh. Enven. Lucu ya. Cuma jangan harap keikar masuk Indonesia dengan harga yang masuk akal. Nih, di Singapura juga ada Honda ADV 160 ya. Parkirnya di pinggir jalan begini. Kayaknya sama aja kayak yang di Indonesia. Rem belakang cakram. Segala macem. Nah, ini dia si BYD atau 3. Atau 3. Di Singapura sendiri populasi mobil Cina udah lumayan ya. Ada BYD. Ada juga MG. Terus ada. Yang gue ingat sih baru dua itu ya. Tapi. Kalau misalnya ada yang ingat merek Cina apalagi yang udah ada di Singapura. Boleh komen di bawah. Gue nggak terlalu apal setelah sama badan Cina. Terus ini ada VW Beetle. Enggak standar ya. Tapi kayaknya masih lumayan oke. Kecuali retak di bagian situ. Kalau masih bisa dipakai jalan sih oke. Punya ini. Nah, disini ada si Porsche Cayman generasi pertama. Kayaknya yang punya Cayman itu lagi makan di kedai sini ya. Belakang ada Skoda. Kayaknya Skoda Kodiak ya. Ada Tony Stark lewat. Tuh ada Audi R8. Yang generasi pertama yang facelift kayaknya ya. Wah, yang V-Time dong. Ya, 10 silinder ya. Maka misalnya Lamborghini Gallardo. Oke. Jadi itu dia sesi ngeliat-liat mobil di sekitaran Singapura ya. Dan ternyata disini yang baik lagi. Karena memang. Apa ya. Kondisi negaranya juga beda. Mobil-mobilnya juga beda. Dan ternyata mobil Cina juga udah pada masuk ke Singapura. Kayak tadi. Yang gue ingat cuma BYD sama MG. Dan kita bakal liat-liat lagi. Kalau misalnya ada jalan-jalan lagi. Kita liat-liat mobil di negara lain. Itu apa aja yang paling laku dan paling banyak. Dan ingat ya. Kalau misalnya ngeliat. Wah, mobil di Singapura. Begini-begini. Jangan lupa. Singapura itu adalah negara yang paling mahal. Harga mobilnya karena pajak dan macam-macam. Dan juga karena. Apa namanya. Negaranya kan cuma sempit ya. Jadi populasi kendaraan bermotor emang dibatasi. Biar negaranya gak sumpah. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.